ya teman-teman sekarang kita ke selatan ini nanti menuju perempatan ke kiri ke arah kota Boyolali nya teman-teman kiri kini kisar ya oke kiri sini aja ya teman-teman melewati SMA Negeri 1 Boyolali nah ini jalan Kates ya teman-teman ke sini ada apa ini Gebyok oh ini SMA ding ya ini ada SMA Negeri 1 Boyolali teman-teman ini kita lurus ini ada GO Ganesha Operation nah ini kita sudah sampai di kota Boyolali nya teman-teman sebelah kanan ini adalah Min 1 Boyolali nah ini kita lurus ya teman-teman Gunderan ini lurus itu ada Madrasah kita lurus nah ini ada Man itu ada Min kalau Man itu SMA kalau Min itu SMP ini sudah di pusat kotanya Kabupaten Boyolali ya teman-teman nah itu ada apa ya namanya itu auditorium atau spotarium ya itu ada spotarium oh Balai Sidang Mahesa teman-teman ya Balai Sidang nah ini kita pokoknya ikutin jalan ini terus aja teman-teman kalau mau ke kota Boyolali nya ini aku dari arah barat teman-teman nah ini kita sudah sampai di sini kita lurus teman-teman nah ini ada Tugu Tugu Susu karena Bayolali itu terkenal dengan penghasil susu sapi ya teman-teman nah ini sudah sampai di kotanya teman-teman nah itu Tugu Tugu kudanya teman-teman nah ada polseknya oke kita putar-putar dulu ya teman-teman nah ini kita muter-putar dulu teman-teman di kota Boyolali nya nah ini nah ini teman-teman nah ini teman-teman ini sudah sampai di Boyolali teman-teman teman-teman nah ini kita mampir ke pom bensin dulu teman-teman oke teman-teman eee ini barusan dari pom bensin istirahat sebentar ini SPBU keridang go teman-teman namanya belok kiri ke jalan pemuda lalu terus lurus kok belok kiri ya teman-teman kita belok ke kiri ya terus lurus nah ini kita lurus ini kita menuju ke alun-alun utaranya kota terus sejauh satu kilometer nah ini ada jembatan apa ini bagus banget ini ini kalau malem mungkin ada lampunya gitu teman-teman ini mantep bagus kita ikutin jalan ini aja kalau mau ke alun-alun utaranya dari Tugu Kuda tadi ya teman-teman ini ternyata kita ke arah utara teman-teman nah ini ternyata kita ke arah utara ya teman-teman ini kita lurus terus ini kita lurus terus teman-teman ini rawan longsor mungkin mau diperbarui atau diperbaiki setelah 300 meter belok kanan ke jalan Profesor Suharsu setelah 300 meter kita belok ke jalan Suharsu belok kanan ke jalan Profesor Suharsu belok kanan salah aku boleh ngomong oh ini satu arah ya teman-teman kiri gak boleh ini jalan satu arah teman-teman setelah 600 meter ambil jalur sebelah kiri dan tetap di jalan Profesor Suharsu oke ini sekarang kita berada di jalan Suharsu teman-teman menuju ke alun-alun utara Boyolali ya teman-teman oh ini baru diperbaiki teman-teman ini baru diperbaiki mungkin ini ambil jalur sebelah kiri dan tetap di jalan Profesor Suharsu ini ya teman-teman area setelah 100 meter dibundaran ambil jalan keluar pertama terus kanan supaya tetap di jalan Profesor Suharsu nah ini kita sudah sampai di alun-alun utaranya belok tajam ke kanan untuk tetap di jalan Profesor Suharsu ini masih diperbaiki ya setelah 100 meter dibundaran ambil jalan keluar pertama keluar bundaran lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri terus sejauh 100 meter keluar bundaran lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri setelah 300 meter belok kanan menuju jalan Tegawair oke lor kita sudah sampai di alun-alun lor setelah 300 meter belok kanan ke jalan Pangeran di Ponegoro nah ini kita belok kanan sekarang kita menuju ke daerah alun-alun kidolnya teman-teman nah ini ini jalan tol teman-teman kalau lurus itu ke jalan tol belok kanan ke jalan Pangeran di Ponegoro jalan Pangeran di Ponegoro atau ke arah Kartosuro ya teman-teman lurus itu ke tol gitu tol pintu masuk Eboyolali kayak teman-teman oke teman-teman sekarang kita ke kanan ke arah terus sejauh 1,5 km namanya Kragilan teman-teman ini ada Pondok Pesantren Dhamadu Belali Indriati nah ini sebelah kanan ini ada SMK Mojosongo teman-teman kalau ke kanan kita ke Alun-Alun Lor Belali tadi lagi teman-teman ini kita muter-muter ke daerah Boyolali dulu ya teman-teman daerah Mojosongo nah ini satu arah kita ke kiri nah ini kita ke kanan teman-teman ke arah belok kanan ke jalan Pandanaran jalan raya Boyolali Semarang oke teman-teman ini aku sekarang ada di pertigaan kalau balik ke sini itu ke jalan tolnya Boyolali pintu gerbang kalau ke kiri ke kota Surakarta kalau ke kanan kita nanti ke kota Boyolali atau bisa ke Semarang lewat jalur biasa lewat jalur tol ya teman-teman ini kita ke kanan ke arah jalan terus di jalan Pandanaran sejauh 2 km nah ini kita menuju ke alun-alun Kidule Boyolali teman-teman ngerti ngerti alun-alun Kidule Boyolali itu kayak gimana seramai rek nah ini di sebelah kanan ini adalah sirkuit teman-teman nah ini sebelah kanannya adalah sirkuit go-kart teman-teman sirkuit go-kart Boyolali kayak gitu daerah Mojo Songo ya teman-teman seperti itu sekarang kita alur terus teman-teman nah ini ada Polres Boyolali teman-teman Polres Boyolali ini ini ada Gardu Induk teman-teman Gardu Induk Mojo Songo ini ada SPBU Mojo Songo teman-teman setelah 400 meter belok kiri ke jalan Merdeka Timur kayak gitu nanti di depan ini ada pertigaan kita ke kiri teman-teman ya ke kiri menuju ke Alon-Alon Kidul Boyolali teman-teman belok kiri ke jalan Merdeka Timur kita ke kiri terus di jalan Merdeka Timur sejauh satu kilometer dokter Insinyur Soekarno teman-teman ini sampai Boyolali tersenyum teman-teman kota Boyolalinya seperti itu ya teman-teman seperti ini ini kota banget ini mantep ada tuku jagung ini ada front one hotel setelah 300 meter putar balik putar balik ini kita ke jalan Merdeka Timur teman-teman ini jalan Merdeka Timur ini kantor apa ya ini perkantorannya perkantorannya kota Boyolali ya Alon-Alon Kidule putar balik lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri Boyolali teman-teman Alon-Alon ini nah ini tujuan Anda berada di sebelah kiri lalu teman-teman itu ada ada tubuh sapinya juga teman-teman nah ini sini ada tempat wisatanya teman-teman Boyolali oke teman-teman sekarang kita menuju ke setelah 200 meter belok kiri setelah 400 meter belok kanan ke jalan Jatinom Boyolali jalan nah ini teman-teman ini teman-teman ya ini sebelah kiri adalah badan keuangan daerah nyalun-nyalun kota Boyolali dan mungkin itu kantornya ya kantor bupati ini ada dinas pendudukan dan catatan sipil ini ada tempat bermain juga teman-teman Bang Boyolali wah ini masjidnya teman-teman masjid agung belok kanan ke jalan Jatinom Boyolali jalan nangka rumpulan ini kita belok ke kanan ya teman-teman harus hati-hati ini tidak ada tidak ada bangjo nya oke terus sejauh 3 km jalan ini terus ya banyak duran teman-teman teman-teman ini kita lurus terus ya ini kita muteri kota Boyolali pokoknya ini ada stadion stadion ini ada taman makampah lawan nah ini stadionnya Boyolali ya teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk like komen share dan subscribe ya teman-teman supaya channel DMF Vlog ini lebih berkembang lagi dan jangan lupa pencet tombol loncengnya supaya dapat notifikasi apabila channel DMF Vlog ini membuat video terbaru oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.